Alkitab menceritakan kepada kita bahwa bangsa Israel menghadapi situasi yang mustahil. Mereka bisa saja dengan mudah merasa nyaman di tempat mereka berada. Apalagi orang tua mereka yang dipimpin Tuhan keluar dari Mesir melakukan hal yang sama. Mereka pikir musuh-musuh mereka begitu berkasa dan rintangan-rintangan mereka begitu besar. Pemikiran ini menjauhkan mereka dari Tuhan. Beberapa tahun kemudian anak cucu mereka berdiri di tepi sungai Yordan akan melintasi sungai itu dan masuk ke tanah perjanjian. Namun tanah itu dikuasai oleh orang-orang enak yang sangat kuat dan sangat berkuasa. Mereka adalah keturunan para raksasa. Secara alami orang Israel tidak memiliki peluang. Anda dapat membayangkan bagaimana mereka merasa terintimidasi karena mengetahui bahwa mereka harus menghadapi pasukan yang sangat besar ini. Selagi mereka berdiri di tepi sungai Yordan tidak ada lagi pikiran ragu-ragu apakah mereka akan menyeberangi sungai itu atau tidak. Tuhan memberi mereka sebuah janji yang mendorong mereka maju. Dia berfirman dalam ulangan sembilan ayat yang ketiga. Maka ketahuilah pada hari ini bahwa Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan di depanmu, laksana api yang menghanguskan. Dia akan memunahkan mereka dan dia akan menundukkan mereka di hadapanmu. Demikianlah engkau akan menghalau dan membinasakan mereka dengan segera. Seperti yang didanjikan kepadamu oleh Tuhan. Anda mungkin menghadapi suatu situasi yang tampak sama mustahilnya dengan mereka. Orang-orang yang Anda hadapi mungkin lebih berkuasa. Suatu masalah kesehatan, suatu kesulitan keuangan, atau suatu permasalahan hukum. Tampaknya Anda tidak memiliki kesempatan. Tuhan sedang berfirman kepada Anda apa yang sedang dia katakan kepada orang Israel. Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan di depanmu, laksana api yang menghanguskan. Dia akan memusnahkan mereka dan dia akan menundukkan mereka di hadapanmu. Mari kita stay confident. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih telah menonton!